Di episode sebelumnya diceritakan jika Tan Yun berhasil menyambungkan lengan Long Tian kembali. Tapi meskipun begitu, pemuda tersebut masih membutuhkan waktu tiga atau empat bulan lagi sampai lengannya benar-benar sembuh. Setelah memulihkan energi di dalam sebuah goa, Tan Yun berencana akan pergi menjaga pintu masuk jurang pemakaman dewa. Di sana dia akan menunggu para murid sekte musuh lalu membantai mereka. Dalam isi kali ini Xuanzu tidak ikut, karena dia harus menemani Long Tian memulihkan diri. Sementara itu di tempat lain ketika Ruan Chen sedang berkultivasi, seorang wanita datang melapor jika semua murid yang dipimpin Qin Yang dan Qian Kui telah tewas. Hal itu diketahui dari token identitas mereka yang telah hancur. Ruan Chen pun kemudian mendatangi murid sekte jiwa ilahi untuk menemui Yu Qin. Tapi saat itu Yu Qin tidak berada di tempat, karena sebelumnya perempuan itu pergi mencari Tan Yun. Di sana seorang murid sekte jiwa ilahi juga mengadukan kekhawatiran mereka kepada Ruan Chen. Karena semua teman mereka yang pergi ke jurang pemakaman dewa, semuanya ditemukan telah tewas. Dan sepertinya, itu semua adalah ulah dari Tan Yun dan kawan-kawan. Saat ini Tan Yun dan kawan-kawan telah tiba di jurang pemakaman dewa, dan dia mulai memasang formasi di tempat tersebut. Saudara Tan, ku serangkan bagian luar kepadamu, sedangkan aku dan Ping Ping akan menjaga area belakang. Ujar Jumbu Ping menyarankan pembagian tugas. Tapi Tan Yun tidak ingin mereka berlima berpencar. Dia berkata serahkan area belakang kepada Datou, sedangkan mereka berlima tetap berjaga di sini. Jumbu Ping dan Ping Ping saling memandang mendengar keputusan Tan Yun tersebut, tapi akhirnya mereka berdua pun menurut saja. Sementara itu di tempat lain, murid-murid sekte periabadi di bawah pimpinan Ruyen Chen merasa bingung atas kematian King Yang dan yang lainnya. Padahal King Yang ini merupakan senior paling kuat di antara para murid inti sekte periabadi. Apalagi selama ujian Istana Peri Jiwa Ilahi, selain Nanggo Myukin, Yuan Silang, dan Jiakwang adalah yang terkuat. Mereka juga pemimpin tim untuk menjaga pintu masuk jurang kematian. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa dibunuh dalam sekejap? Mereka yakin jika pembunuhnya bukan berasal dari sekte suci Huangfu. Dua pelayan Ruyen Chen pun juga sependapat, menurutnya tidak mungkin murid sekte Huangfu mampu membunuh King Yang. Dia curiga jika King Yang dan yang lainnya bertemu monster kuat di jurang pemakaman dewa. Dan sepertinya mereka menganggap perkataan wanita ini masuk akal. Untuk itu seorang murid mengajukan diri untuk pergi ke jurang pemakaman dewa, dan melakukan penyelidikan ulang. Setelah mengetahui situasi sebenarnya, barulah mereka akan memikirkan rencana lagi. Tapi Ruyen Chen saat ini telah banyak kehilangan anggota. Dia tidak ingin wanita itu juga mengambil resiko dan mati seperti yang lain. Sebagai gantinya Ruyen Chen menyuruh mereka mengirimkan transmisi suara kepada Siu Fan, agar mengutus seseorang untuk pergi ke jurang pemakaman dewa melakukan penyelidikan. Serta mencari tahu penyebab kematian King Yang, Jiang Kui, dan yang lainnya. Lalu kemudian biarkan dia menjaga jurang pemakaman dewa. Wanita itu pun segera pergi melaksanakan perintah. Sementara dua murid yang lain mulai menggoda Ruyen Chen. Sin lalu memperlihatkan sebuah wilayah yang sudah dipenuhi mayat. Bahkan sungai yang membelah hutan di sana, airnya sudah berubah menjadi merah akibat darah manusia. Di sana juga terlihat jika murid sekte Huang Fu sedang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran murid-murid sekte Peri Abadi. Saat ini mereka semua terluka parah, dan tidak mampu buat bertarung lagi. Bahkan seorang senior dari Divisi Jiwa Abadi sudah terluka parah, bahkan dia merasa jika sudah tidak sanggup bertahan lagi. Wanita itu lalu menitipkan teman-temannya kepada seorang pria. Dia berkata jika nanti dia mati, pria itu harus membawa teman-temannya keluar dari tanah abadi dengan selamat. Wanita itu juga meminta maaf kepada gurunya, karena dia telah gagal melindungi teman-temannya, dia juga gagal membunuh Tan Yun, Meng Yi, dan Zian. Si pria melihat jika kapal musuh semakin mendekat. Dia lalu memberi perintah untuk menuju jurang pemakaman dewa. Area di sana sangat berbahaya dan penuh jebakan. Dia berharap jika mereka bisa menemukan keberuntungan di sana. Hal itu membuat pihak musuh ketawa. Karena kebetulan, dia juga berencana pergi ke tempat tersebut, karena mereka mendapat perintah dari Ruan Chen untuk menyelidiki kematian King Yang. Jadi sekali jalan, dua pekerjaan bisa diselesaikan sekaligus. Sementara itu di pintu masuk jurang pemakaman dewa, saat ini Tan Yun dan kawan-kawan sudah berada di sana selama tujuh hari. Ping Ping dan yang lainnya terlihat sudah mulai kelelahan. Sehingga Jumbu Ping mulai kehabisan kesabaran, karena selama ini mereka belum menemukan satupun murid-murid sekte musuh yang datang. Tapi Tan Yun menyuruhnya buat bersabar, karena dia bisa merasakan, jika saat ini ada beberapa orang yang mulai mendekat. Apa yang dikatakan Tan Yun itu ternyata benar. Saat ini beberapa murid terlihat memasuki jurang pemakaman dewa. Dua orang murid wanita memuji kehebatan pria gendut yang berjalan paling depan, yang telah berhasil membunuh bajingan dari sekte peri abadi hanya dengan dua pukulan saja. Tapi pujian mereka itu membuat pria gendut itu marah. Dia menganggap pujian itu hanya omong kosong. Karena jika dia memang hebat, mengapa dia gagal mencapai perempat final di ujian naga? Yang membuat dua murid wanita tadipun seketika terdiam dan malu. Pria gendut menambahkan jika para murid peri abadi tadi hanyalah murid rendahan, jadi tidak ada yang perlu dibanggakan. Baru saja pria gendut itu selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara dari langit, yang marah karena dia telah henghina murid-murid sekte peri abadi. Dan scene ini pun mengakhiri episode 213 kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.